Samsung memang sudah merilis Galaxy A51 di awal tahun 2020. Biasanya lini A series itu diperbarui setiap 6 bulan sekali. Nah tapi tahun ini Samsung melakukan hal yang berbeda, di mana mereka merilis ulang Galaxy A51 dan Galaxy A71. Versi baru ini hadir dengan warna baru yaitu Haze Cross Silver, sama software baru, di mana dia akan membawa fitur-fitur yang awalnya hanya ada di flagship Galaxy S maupun Galaxy Note series. Saya Prasetyo dari Gizmologi dan berikut adalah preview dari Galaxy A51 versi terbaru dengan warna Haze Cross Silver. Gizmologi Ya jadi selain warna, gak ada yang beda sama sekali dari desain Galaxy A51 maupun Galaxy A71 yang dirilis ulang. Perbedaannya hanyalah penambahan warnanya tentunya. Jadi disini dinamakan Haze Cross Silver karena menggunakan permukaan doff. Jadi mungkin bisa dibilang sedikit berkabut ya, tapi disini itu jadinya cukup elegan, gak terlalu mencolok. Kalau misalnya Gizmo Friends gak suka handphone yang warnanya terlalu flashy, maka Haze Cross Silver ini akan cocok banget untuk jadi pilihan. Walaupun dia warnanya doff, tapi masih ada ornamen-ornamen tertentu yang bikin menarik di bagian back covernya. Seperti permukaan pattern seperti ini. Dan materialnya masih menggunakan material 3D glastik, alias sebenarnya plastik sih. Selain warna, desain dan spesifikasinya tentu sama aja. Kalau di Galaxy A51, menggunakan layar support AMOLED dengan dimensi 6,5 inci, dan resolusi layar Full HD+. Sementara di Galaxy A71, dimensi layarnya naik menjadi 6,7 inci. Prosesor yang digunakan juga sama, Galaxy A51 dengan Exynos 9611, dan Galaxy A71 menggunakan chipset Snapdragon 730. Keduanya punya RAM 8GB, dengan memori internal 128GB, plus sensor NFC untuk mobile payment. Nah, yang baru dari Samsung Galaxy A51 dan Galaxy A71 yang dirilis kembali ini adalah software-nya. Jadi, sudah menggunakan Android 10 dengan tampilan antarmuka One UI 2.0. Di dalamnya, ada fitur kamera yang ditambah. Kalau sebelumnya mungkin fitur ini hanya hadir di Galaxy Note terbaru, sekarang Samsung Galaxy A51 dengan Galaxy A71 juga mempunyai dua fitur, yaitu Single Take dan Pro Mode. Fitur Single Take ini berguna ketika Gizmo Friends mungkin mengalami kebingungan saat sedang dalam acara tertentu, ingin mengambil foto atau ingin mengambil video. Dengan fitur Single Take, kita hanya menjepret satu kali, dan dia akan mengambil foto maupun video dalam durasi 10 detik. Nantinya akan menghasilkan beberapa konten berbeda, termasuk foto dari sensor utama, foto dari sensor ultrawide, video pendek, atau video seperti layaknya bumerang. Jadi, Gizmo Friends tidak akan kelewatan momen-momen penting yang terjadi dalam satu kali waktu secara singkat. Lalu, fitur kamera kedua yang diperbarui adalah Pro Mode di Samsung Galaxy A51 dan Galaxy A71. Kalau sebelumnya mungkin hanya bisa mengatur exposure value serta white balance, kali ini pengguna bisa mengatur ISO sampai shutter speed, memaksimalkan kamera dari kedua smartphone ini. Selain fitur kamera, Galaxy A51 dan Galaxy A71 juga diperbarui dengan dua fitur menarik, yaitu Quick Share Mode dan Music Share. Quick Share Mode adalah fitur yang memungkinkan sesama pengguna Samsung Galaxy A51 dan Galaxy A71 untuk berbagi file foto maupun video, menggunakan koneksi Wi-Fi tanpa perlu proses pairing. Jadi, ketika dalam satu acara, lalu ingin berbagi foto atau video dari salah satu smartphone, tinggal buka aplikasi foto maupun video, pilih fotonya, share, dan kontak akan langsung muncul. Kita tinggal tap, dan file akan langsung terkirim. Sementara fitur kedua adalah Music Share, di mana kita bisa berbagi playlist atau mensinkronkan playlist dari satu smartphone ke smartphone lainnya secara mudah. Fitur ini berguna ketika kita lagi ngumpul sama teman, terus ingin menggunakan playlist tertentu atau mengatur playlist supaya mood dalam acara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kamu tertarik dengan Samsung Galaxy A51 dan Galaxy A71 varian warna baru Haze Cross Silver, kamu bisa mendapatkannya dengan harga mulai dari 4,99 juta untuk Galaxy A51 dan 6,499 juta untuk Galaxy A71. Smartphone ini sudah tersedia di seluruh Samsung Store, baik daring maupun murik. Sekian aja quick preview dari Samsung Galaxy A51 warna Haze Cross Silver. Jadi selain varian warna baru, mereka membawa fitur-fitur baru yang ada di software Samsung One UI 2.0. Buat kamu yang menggunakan Galaxy A51 dan Galaxy A71 yang dibeli dari awal tahun kemarin, nggak perlu khawatir karena fitur-fitur tersebut juga bakal hadir melalui software update. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Gismologi. Jangan lupa kunjungi situs kami juga di gismologi.id atau gismologi.com. Ikuti media sosial kami di Instagram dan Twitter at gismologi. Saya Pol Satyo dan sampai kembali di video-video berikutnya.